Cuma orang Indonesia yang bisa buat ini Buat apaan ini ya Halo guys, halo semuanya Assalamualaikum, salam sejahtera Jumpa lagi, ketemu lagi Masih tetap bersama Bosku Sampai kamar anda semuanya Semoga kamar anda semua baik-baik Dan sehat-sehat selalu tentunya Oke, warga 62 Atau warga plus 62 Ini terkenal dengan keunikan Keanekaragaman Dan masyarakatnya penuh Kerukunan juga ya Namun ya, biasa Seperti biasa warga Indonesia ini Serba boleh, serba bisa Dan Hanya di Indonesia Bisa buat ini, buat apa sih Oke, tanpa apa-apa sih Jom kita saksikan video ini Hai sobat semua, bertemu lagi Dengan ilmuwantong Channel seputar inovasi teknologi kreatif Dan hiburan bermanfaat Banyak inovasi kreatif yang lahir dari pemikiran orang-orang Indonesia Wah, sungguh kreatif ya Saking kreatifnya Gak jarang mereka menghasilkan benda-benda super unik dan kreatif di luar pemikiran umum Seperti yang dilakukan oleh deretan orang-orang berikut ini Modifikasi sepeda motor ini Menghasilkan elat transportasi yang oli dan anti-main strength Dan tentunya Membuat pekerjaan menjadi mudah Nah, gimana sih bentuk modifikasi motornya? Tapi sebelum masuk ke video kita hari ini Kita ingatkan kalian Jangan lupa subscribe dan like Supaya benar inovasi sederhana ini Memberikan manfaat kepada semua orang Nomor 1 Ojek motor pala Kendaraan bermotor seharusnya hanya bisa mampu mengangkut untuk 2 orang saja Tapi sepeda motor yang satu ini Benar-benar membuat kita berdecak kagum Bagaimana tidak? Hanya berbekal modifikasi sederhana Yaitu penambahan 2 palang di sisi kiri dan di sisi kanan Yang terbuat dari papan kayu Sepeda motor ini mampu mengangkut sampai 9 orang Serta sanggup membawa barang yang bobotnya sampai 500 kg Luar biasa bukan? Luar biasa guys Nah hebatnya lagi Meski dengan beban yang begitu banyak Motor ini dapat dengan mudah melibas jalanan yang terjal Tanjakan dan turunan yang curam Tentu saja tidak semua orang bisa menaiki sepeda motor ini Hanya orang-orang dengan tenaga yang kuat Nyali yang besar Dan kalian luar biasa yang bisa menaikinya Nomor 2 Pesawat terbang bermesin sepeda motor Pesawat dengan menggunakan mesin motor Rasanya masih jarang terdengar Nah inovasi luar biasa ini Pernah dilakukan beberapa orang Indonesia yang berhasil membuat pesawat dari mesin motor Pesawat ini diciptakan dari barang rongsokan dan mesin motor Pesawat dengan model baling-baling di bagian hidung ini sukses mengudara saat diuji Pesawat ini dapat melakukan take off dan mendarat dengan mulus setelah sempat berputar-putar di langit Pesawat ini juga sempat melakukan 2 kali manuver dengan ketinggian kurang dari 20 meter Pesawat ini merupakan pesawat jenis ultralight Yang terbuat dari barang bekas Seperti roda gerupak dan pengangkut pasir Sedangkan sayap yang terbentang di atas pesawat tersebut terbuat dari parasut bekas yang biasa dijadikan Dan penutup mobil Ada pun mesinnya Terbuat dari mesin motor kawaseki ninja 150 cc Kerennya lagi Sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan sebagai alat pengangkut kabah Namun dengan kreativitas yang terbatas Dapat menghasilkan karya yang luar biasa Dimana mesin motor tersebut dapat dijadikan penggerak utama untuk sebuah pesawat Nomor 3 Motor ojek palang kayu Wah Sepeda motor ini hanya digunakan untuk mengangkut barang Berupa kayu gelondongan Wah Ide ini muncul ketika para pekerja pengangkut kayu kesulitan dalam memindahkan kayu Terutama ketika harus melalui jalur yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar Sehingga untuk membuat alat yang bisa mengangkut kayu gelondongan Dengan menjangkau lokasi yang sulit Diciptakanlah sepeda motor pengangkut kayu ini Nah Untuk bisa beroperasi Sepeda motor ini harus dimodifikasi terlebih dahulu Pada bagian ban diberi rantai supaya tidak terselip saat melalui jalan yang licin Gear serta ban motor diupah sehingga memungkinkan untuk melalui medan terjal Selain itu Di motor juga disematkan 2 buah palang besi yang digunakan sebagai tempat membawa kayu Motor ini dapat digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan Yang berdiameter 30 sampai 45 cm dengan panjang 260 cm Nah dengan adanya sepeda motor ini kesulitan membawa kayu dari medan yang sulit ini bisa teratasi Motor ojek kelapa sawit Perkebunan sawit tidak selalu berada di tanah datar Ada lahan sawit yang berbukit-bukit Konturnya tidak rata dan sulit untuk dibuatkan infrastruktur Nah motor yang ini dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut Dengan modifikasi yang cukup sederhana Motor ini sanggup mengangkut sawit di jalanan yang berbukit-bukit Terjal dan banyak rintangan Bagi pengendara pemula Biasanya dapat mengangkut sawit 1-2 kintal Akan tetapi bagi yang sudah terbiasa dengan motor ini Dalam satu kali angkut sanggup membawa beban hingga 1 ton Motor ini hanya bisa dinaiki oleh mereka yang sudah ambil Sebab selain medan perkebunan yang sangat sulit dilalui Tanah bijakan motor seringkali juga tidak stabil Dan membuat ban motor tenggelam Sehingga harus bongkar muatan Nah kalau yang ini sepeda motor Ampibi Bukan yang ini Ini seorang kebanjiran Nah yang ini Nah sepeda motor ini dapat digendarai di jalan darat maupun di perairan Dan sangat cocok digunakan pada kondisi alam yang sangat ekstrem Pada motor Ampibi ini Tidak banyak alat yang dimodifikasi untuk motor Tetapi lebih kepada daya abung Bahan yang digunakan terbuat dari bahan-bahan yang anti karat Agar tidak mudah rusak Motor ini mampu menyusuri perairan Dengan kecepatan 30 mil per jam Atau sekitar 20-40 km per jam Sedangkan saat berada di darat Motor Ampibi ini lebih garang Karena dapat berlari dengan kecepatan 80 mil per jam Atau sekitar 128 km per jam Atau sekitar kecepatan 60 mil per jam Motor Ojek Gabah Ojek Gabah ini memang merupakan inovasi yang sangat efektif dan ekonomis Buruknya kondisi jalanan di kawasan persawahan desa Sepertinya membuat para petani mustahil untuk menemukan cara Mengangkut karung gabah yang besar dan berat Dari tengah sawah ke area penumpukan Hal ini membuat mereka berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut Para petani ini memodifikasi sepeda motornya Supaya bisa berjalan di area berlumpur dan berair Dan sekaligus dapat mengangkut karung gabah dalam jumlah yang banyak Sehingga jadilah sepeda motor ini Kini dengan adanya Ojek Gabah ini Memudahkan para petani mengangkut gabah dari tengah sawah Di tengah medan yang berlumpur dan sulit Thank you Sudah menonton Jangan lupa subscribe dan like ya Ya itu tadi ya guys ya Modifikasi motor yang hanya bisa dibuat oleh warga Indonesia Warga Plus 62 Wah sungguh kreatif dan sungguh inovasi ya Wah macam-macam banget ya Dari motor Ojek untuk angkut orang ya Sampai 9 orang Ojek Gabah Ojek Kayu Ya kapal terbang Dari mesin motor Kawasaki Wah dan pokoknya Yah inilah Indonesia ya Banyak ya warga-warga Ataupun rakyat Indonesia ini sangat kreatif Pokoknya Harus tetap berkarya gitu ya Oke guys semoga perkongsian ini Video ini ya Membantu kita Dan juga menambah ilmu pengetahuan kita Tentang kreatifitas dan Kemampuan-kemampuan warga Plus 62 ini Dalam mencipta kelainan Oke guys Jumpa lagi di video yang akan datang Jangan lupa Follow ya Subscribe dan like YouTube channel Dia Watsko Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax